Pemprov Jakarta menambah jumlah angkutan umum untuk mengantisipasi imbas peralihan warga pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Bagaimana penaman fasilitas angkutan umum di DKI Jakarta akan mengetahui hubung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, untuk memahas selengkapnya. Pak Syafrin, selamat siang. Selamat siang, Mas Martin. Pak Syafrin, ini apakah sudah disiapkan, Pak, bus umum untuk mengantisipasi peralihan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum? Ya baik, jadi pertama terkait dengan pelaksanaan ganjil genap ini, memang ini berdasarkan evaluasi menjadi upaya kita bersama untuk melakukan pengendalian mobilitas masyarakat di tengah-tengah pelaksanaan BPKM level 4 dengan uji coba operasional beberapa kegiatan dengan kapasitas pertimbol maksimum 25%. Nah, dari evaluasi, ternyata untuk pengendalian mobilitas itu dianggap kurang efektif lagi dengan pola penyekatan yang sebelumnya kita laksanakan pada 100 titik lokasi penyekatan di wilayah hukum pola Metro Jaya. Nah, selanjutnya pola ini kami gantikan dengan 3 pengendalian mobilitas. Yang pertama adalah pengendalian mobilitas dengan cara sistem ganjil genap. Kemudian yang kedua adalah pengendalian mobilitas dengan patroli, jadi ada tim gabungan melakukan patroli secara rutin pada 20 kawasan di Jakarta. Yang ketiga adalah dengan manajemen dan rekesa lalu lintas. Nah, kemudian untuk antisipasi terkait dengan khawatir terjadinya lonjakan penumpang, maka kami sudah melakukan koordinasi dengan operator layanan anggota umum di Jakarta, apakah itu dari Transjakarta, MRT, LRT, dan juga KRL, di mana disiapkan tambahan kapasitas untuk antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Nah, dari pantauan kami saat ini, dari tadi pagi, sepertinya belum ada lonjakan dan layanan transportasi relatif konstan. Hal ini juga karena pola kebijakan dan pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Jakarta itu dilaksanakan secara terintegrasi dengan kolaborasi semua pihak, di mana terintegrasi di sini adalah penanganannya itu dari hulu ke hilir, itu dilaksanakan secara selempak, sehingga contohnya adalah di layanan angkutan umum, STRP tetap diberlakukan. Masyarakat yang akan naik angkutan umum tetap akan dimintakan, contoh masuk ke halte Transjakarta, apakah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat tanda registrasi pekerja. Dan ini yang menandakan bahwa seluruh aktivitas tetap dalam pengendalian secara maksimal. Demikian, Mas Martin. Pak Syafin, berapa banyak yang disediakan, Pak? Apakah pengadaannya akan langsung sekaligus begitu atau bertahap? Ini secara bertahap, secara prinsipnya telah disiapkan. Contohnya untuk MRT mulai hari ini, itu langsung kami tingkatkan kapasitas layanannya untuk headway operasionalnya menjadi 10 menit. Artinya akan ada tambahan dari sisi kapasitas sebelumnya 15-20 menit. Ini sekarang flat sepanjang hari ini sampai dengan hari Jumat besok itu layanannya adalah 10 menit. Kecuali di Sabtu Minggu dia akan layanan sekitar 20 menit headwaynya. Nah, untuk Transjakarta telah disiapkan tambahan sekitar 20 persen. Begitu tambahan armadanya, begitu ada lonjakan di halte-halte, khususnya di halte-halte ujung-ujung layanan Transjakarta, kita otomatis akan diberikan layanan tambahan bus sehingga untuk kepadatan misalnya terjadi kepadatan itu langsung bisa cair dengan adanya bus tambahan tadi. Oke, kita bicara soal mobilitas masyarakat. Pak, rute mana saja yang akan diprioritaskan untuk penambahan angkutan umum ini? Ya, baik. Jadi dari sisi layanan koridor, memang yang kami batasi adalah yang kami batasian untuk pelaksanaan ganjul genap itu di koridor 9. Jadi mulai dari cilinitan sampai dengan fluid itu ada tambahan. Kemudian juga di koridor 1 sendiri itu ada layanan tambahan karena dari blok M ke kota, ini ada operasional ganjul genap di sana, dan beberapa koridor yang berimpitan seperti koridor 2 dan koridor 3. Juga ada koridor 6 dan koridor 7. Artinya bahwa layanan-layanan yang sekiranya akan menuju ke kawasan yang diterapkan pembatasan lalu muntas dengan ganjul genap, ini juga diberikan layanan tambahan untuk jumlah armada sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program metrus yang kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak Syafin Liputo sudah bergabung. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.